Intro Sampai jumpa. Aku harus berhati-hati. Apa yang harusnya? Yang terakhir yang aku butuh adalah penyakit yang terakhir. Penyakit yang terakhir. Ini penyakit. Mungkin jalan keluar. Aku harus berpindah selama aku. Aku akan beritahu aku, teman-teman. Lihat, hati-hati ya, tenggelam. Aku di luar sini, tapi di luar sana. Hmm, sepertinya hilang. Tidak! Tidak! Ayo. Tak ada, Tidak. Apa yang kamu lakukan? Tidak! 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 Oh Tuhan, Tuhan... Chuck, harusnya kau mencoba sembunyi di bawah sini. Tidak-tidak. Tidak-tidak. Kau harus melindungi yang terakhir untuk dirimu. Kau menerima itu, orang tua. Tidak. Kau akan pulang. Aku tak bisa ambil itu sendiri. Aku tak bisa mencoba bar ini dengan ini. Aku tak bisa mencoba bar ini. Aku sudah mencoba bar ini. Aku sudah mencoba bar ini. Aku akan mencoba bar ini. Aku tak bisa mencoba bar ini. Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Pasti ada salah satu tempat tidur nuklear. Lihat semua ini. Sudah cukup untuk menjaga orang hidup selama bulan. Tidak ada salah satu tempat tidur. Siapa kamu? Baiklah. Apa kira-apa. Aku tak mau masalah. Kita nggak bisa. Jadi kenapa... Kau sangat baik untuk kemudian langsung. Coba sekarang. Sekarang, lihat. Saya minta maaf mengganggu kalian. Saya akan pergi. Kau tak bisa membiarkan dia pergi. Dia dari Crawford. Mereka duduk di sana dan mereka menemukan kita di bawah. Kau dari Crawford? Mereka tak menipu. Aku tahu. Di mana dia bisa pergi dari mana? Semuanya di sekitar sini sudah mati. Kau lebih baik kamu mulai berbicara. Aku dari Athens. Mereka di Macon. Aku punya saudara di Macon. Kau ada di sana? Bagaimana? Bagaimana di sini? Tidak. Kau tak bisa mempercayai dia, Vernon. Kau tak bisa membiarkan dia pergi. Apa yang kau inginkan aku lakukan? Keputuk dia di kepala? Kenapa tidak? Mereka lebih berbicara daripada siapa dari Crawford yang pernah menunjukkan kami. Kau inginkan, Vernon. Apa yang kau akan lakukan jika mereka menemukan kita di bawah. Kau benar. Kau benar. Maaf, kawan. Kau tak bisa mengambil risiko. Tengok. Kau akan berbicara. Kita berbicara, oke? Apa yang berbicara? Kau tak akan beritahu kami siapa kau. Kau namanya Lee. Kau istri, Profesor. Aku tak ingin mati hari ini. Dan aku tak inginkan kau akan membunuhku juga. Jangan. Jangan datang lebih jauh. Atau aku akan menembak. Ayo, mari kita berbicara tentang ini. Vernon, apa yang kau lakukan? Menembak dia! Tidak ada orang yang perlu menembak. Cepatlah. Aku beritahu kau dia berbicara. Dia salah satu dari mereka. Bunuh dia sebelum dia membunuh kami! Cepatlah. Baiklah. Tak apa-apa. Vernon, apa yang kau lakukan? Vernon! Kepatlah. Aku tak menyusunmu! Oke, Guys. Apa yang benar kamu bisa membunuhku? Tidak. Aku benar kamu benar-benar. Mereka tidak mencari kekuatan atau kelihatan kemampuan mereka Kau tidak kelihatan begitu lama, jadi kau sakit? Kau sakit. Kami semua pemerintah penyelamatan yang selalu berjumpa di hospital Kami ada kemampuan. Tapi itu tidak cukup bagus untuk Crawford Mereka sudah mengembalikan 5 orang sebelum kita berjalan untuk mengembalikan dari mereka di sini Basemen ini sudah diberikan selama bertahun Apa ini? Morgue? Ya, aku selalu tinggal di listanku ketika aku mencari tempat untuk mengembalikan Bagaimana kau menemukan jalan ke sini? Beberapa dari kami terdekat oleh walker di jalan. Kau datang ke sini mencoba keluar Sekarang aku hanya ingin keluar dari sini dan kembali ke orang-orangku Sistem segera yang kau datang berada di seluruh kota Kau akan mengambilmu ke mana-mana kau ingin pergi Segera itu seperti burungan. Ada kesempatan kau bisa membantu aku menemukan jalan kembali? Lihat, aku ingin membantumu Tapi kita semua memiliki masalah kita sendiri Kedua dari grup kita sakit dan butuh penjaga Dan aku hanya doktor di sini Oh, dia doktor Saad Kenapa kita harus membantu? Kita bisa membantu, kita ada medis Apa yang ini? Apa yang ini? Maaf, Fern. Aku tidak membeli Fern? Apa kau lakukan? Aku sudah melihat Shera yang mati sejak ini berlaku Tidak ada orang-orang. Kau orang-orang yang melakukannya, dia sudah melakukannya Aku menyebutmu berbual. Kau bergerak. Tidak, tunggu, denganku. Tidak ada orang-orang yang melakukannya Lihat, maaf kalau aku takut. Saya cuma ingin balik ke orang-orangku Balik ke Clementine Dia anakmu? Tidak, dia kehilangan ibu yang benar. Aku melakukan apa yang bisa Kau tidak serius menurutku pergi bersama dia? Baiklah, Bree. Aku juga punya anak. Lihatnya di hari pertama. Kalian, aku akan berpikir jika aku duduk di sini dan biarkan itu berlaku di tempat lainnya. Kita butuhmu di sini. Jangan risau, aku akan kembali sebelum kau tahu. Ayo. Ayo. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey. Kau kembali kembali. Siapa ini? Dia tak beritahu kau tentangku? Aku yang menyelamatkan kembali di pulau. Siapa fosil? Ini Vernon. Dia doktor. Dia bantu aku kembali ke sini setelah kita berpisah. Aku pikir kau ada sesuatu yang berhubung kepada aku. Oh, oke. Oh, oke. Nih, gua kembaliin. Hehehe. Terima kasih. Sangat berguna. Lalu, key wajib dia bantu. Hmm, mungkin dia berada kesitif. Ketika dia memiliki keadaan yang terbukti. Di mana dia? Ayo, terima kasih Tadi. Ini aku. Kau kembali kembali. Kelakuan Tadi. Ayo, terima kasih Tadi. Kau harus membantu kami. Tolonglah. Sekarang, lihat apa yang aku bisa lakukan. Bawa aku ke mereka. Omid, sayang. Kau akan baik-baik saja. Lee membawa dokter. Baiklah, mari kita lihat lagi. Aku lebih baik bekerja tanpa audiens. Aku yakin kau ada lebih banyak hal-hal yang sama. Clementine. Clementine? Clementine, kau di sini? Dimana dia? Clementine. Clementine. Clementine? Dimana dia? Clementine, kau di sini? Clementine? Clementine, kau di sini? Clementine. Kau tak akan menemukan apa-apa. Kami sudah mencari tempat. Kau akan mengecewakan tempat. Kau akan mengecewakan apa yang terlalu-lalu. Percayalah, aku lakukan ini selama-lalu. Dimana Clementine? Kau akan mencari tempat. Jangan tanya. Aku bukan pemimpinnya. Hei. Apakah aku terlihat seperti aku bergerak di sini? Dimana dia pergi? Kau akan mencari tempat. Lalu aku lihat dia di bawah dengan tempat rambutmu dan anak kecil yang berada di sini. Kenapa kau tidak pergi membakuk mereka? Kau akan mencari tempat rambutmu dan anak kecil, pernah ke sini. Clementine, keluar! Tolonglah! Kenny? Oh, kau menarik. Bagus. Bagus. Gua tak apa-apa kau berhasil? Sepertinya apa? Aku minum, bro. Dimana kau dapat minum? Tumpahnya. Yang pertama yang terjadi sejak... Cepatlah. Kau sudah cukup. Masukmu! Masukmu tidak akan membantu orang-orang. Ya? Nah, apa? Kami takut! Molly bilang bahwa tidak ada satu barang yang tinggalkan di Savannah. Tidak ada jalan keluar. Kami ada walker di sekitar kita. Kau yang luar biasa di radio berbicara dengan kita. Tidak, kalau sekarang bukan waktu untuk minum? Apakah kamu ada yang melihat Clementine? Kenney tidak tahu. Dan Defano. Tidak ada di sini di tempat. Ben, aku memberi kamu satu pekerja saat aku pergi ke sini. Menurutkan Clementine. Kemudian dia menunjukkan di Riva Street mencari aku. Apa yang terjadi? Hey, jangan lupa semua itu kekuatan aku. Omid berjalan untuk pekerjaan. Krista minta saya untuk membantu. Saya minta maaf, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa di sini. Dia merupakan dan hal terlalu gila. Aku beritahu Clementine untuk berjalan. Kalau dia menunjukkan, apa lagi yang saya bisa lakukan? Saya minta maaf. Beritahu saya di mana dia sekarang. Saya pikir dia keluar untuk bermain di tempat belakang? Di tempat belakang? Di tempat belakang? Tidak ada di tempat belakangnya? Tidak ada di tempat belakang? Dia tak apa-apa di tempat belakang. Dia lebih baik di tempat belakangmu. Clementine? Clementine! Tidak ada di tempat belakang. Tidak ada di tempat belakang. Saya tidak pikir ada yang datang ke sana. Ada yang akan datang di tempat belakang. Tidak ada di tempat belakang. Tidak ada siapa yang datang ke sana. Lee! Hei, perempuan? Mari lihat. Lihat apa yang saya cari. Jangan bilang... Jangan bilang... Jangan bilang, guys. Kapal. Apa? Tuh kan bener kapal, guys. Kenny, kita masih ada harapan, Kenny. Aku tahu, kan? Kenny, Kenny, kita masih ada harapan. Jangan pandang menyerah. Sebenarnya si Kenny tersenyum, guys. Ah! Masih ada harapan. Omid Omid berada apa-apa? Sebaiknya bisa diharapkan di dalam keadaan. Aku melakukan apa yang bisa untuk dia. Kecuali sakit, tapi dia ada infeksi benar. Kecuali sakit. Tanpa antibiotik, aku... Kau berhenti bergerak. Kau membuat semua orang tertarik. Kenapa kau masih masih di sini? Hey, kalau temanmu benar-benar bisa melakukan kerjaan itu, Kau mengambil aku denganmu sebagai panggilan untuk menyelamatkan kakak. Aku pikir itu cukup bagus, bukan? Will? Kau ingin berita baik atau berita buruk? Kau ingin berita baiknya, Kau harus tahu badan yang tak terlalu. Bahagian itu, dia tidak mengambil kita ke mana-mana yang dia berada di sekarang. Tank gas terluka dan baterai mati. Jadi apa yang baiknya? Itu saja. Itu saja yang dia butuh. Sedikit gas dan baterai. Kau lainnya, dia baik-baik saja. Maka kita harus dapat hal-hal itu? Aduh! Sepertinya Crawford adalah satu tempat yang memiliki segalanya yang kita perlukan. Mungkin kita harus mencoba di sana. Pasti kita harus mencoba? Jika ada orang yang tinggal di kota ini yang masih hidup, yang masih memiliki penelitian, apa yang bisa dia lakukan untuk mencoba? Percayalah, kamu tidak tahu orang ini. Aku tahu. Kamu menunjukkan dengan orang sakit? Mungkin bisa menunjukkan sepuluh di atasnya. Mereka tidak menghubungi anak-anak dengan tangan terbuka. Mereka juga tidak menghubungi anak-anak. Mereka apa yang kita berbicara di sini? Mereka yang terburuk. Tapi aku tidak melihat pilihan lain yang kita punya. Dan bagaimana kamu menurutkan kita akan melakukan ini? Karena dari apa yang saya dengar, tempat itu tidak benar-benar menarik dengan orang-orang. Itu menurutkan sangat terbuka. Mungkin ada cara yang kita bisa mencoba di sana tidak mencoba. Mungkin ada cara sebenarnya. Aku tahu sistem sebuah yang mencoba di bawah Crawford di belakang tanganku. Kamu tidak akan berhasil mempunyai map. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Mereka yang bisa membawa kita selanjutnya, supaya kita bisa melakukannya di bawah perimeternya, dan masuk ke tengah-tengah, di mana mereka mempunyai supris. Kami datang di bawah mereka, mengambil apa yang kita perlukan, dan keluar sebelum mereka tahu apa yang terbuka. Sebenarnya itu bukan idea yang terbuka yang pernah saya dengar. Maksud saya, itu terbuka. Tapi, saya tidak tahu. Mungkin ini bisa berhasil. Saya pernah berpikir tentang ini sebelumnya, tapi tidak pernah ada orang-orang untuk melakukannya. Tapi saya pikir kalau kita semua bekerja bersama, kita bisa membunuhannya. Apa yang kau inginkan untuk semua bantuan yang kau memberikan kami? Crawford tidak hanya mempunyai apa yang kau perlukan untuk pesawatmu. Mereka juga mempunyai supris medis. Medis yang orang-orang aku bisa menggunakan, seperti yang kau bisa. Kami bisa melakukan ini. Kami harus melakukan ini. Kami harus melakukan ini. Jadi, itu terutamanya? Kami pergi ke Crawford? Ada apa-apa yang ada masalah dengan rancangan ini? Karena kami akan membutuhkan semua orang-orang untuk melakukannya. Man, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentangmu, anak-anak, tapi saya lebih suka berhasil melakukan sesuatu dan hanya duduk di sini menunggu untuk mati. Bantuan itu di luar sana adalah pembantuan yang terbuka. Mereka harus mempunyai sedikit lebih jauh. Apakah kau masuk atau keluar? Kami harus pergi ke malam ini, di bawah kembali. Aku akan pergi biarkan orang-orang tahu. Saya akan memberikan kamu semua peluang untuk bersiap. Aku akan kembali sebelum jam. Terima kasih. Itu bagaimana aku masih hidup. Tidak ada untuk tetap di rumahmu. Kenapa kau pergi ke sana? Tidak ada tersebut. Apakah ini akan berbahaya? Tidak ada yang akan berbahaya. Ini akan berbahaya. Crawford. Aku tidak akan menipu, Cliff. Ya... Ini akan berbahaya. Tapi ini satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuh untuk membuat Omi lebih baik. Dan dapatkan suara yang bekerja. Sebab itu kita harus melakukan ini. Apakah kau faham? Aku tidak mahu orang lain mati Ah, aku juga, Clem, Ninja, Dua Masa-masa kita harus mengambil risiko itu Kira-kira aku harus pergi bersiap Oh, ngomong apa sekarang? Kira-kira kamu membutuhkan kita semua untuk melakukan ini Dan kamu bilang aku membantu yang besar, ingat? Molly bilang Crawford adalah satu-satunya tempat yang tinggal di Savannah yang masih memiliki orang Itu maksudnya di mana ibu dan ayahku, kan? Aku tidak akan menemukan mereka di Crawford, Sweet Pea Kenapa tidak? Karena mereka orang yang baik Di Crawford adalah tempat yang buruk dari orang yang buruk Aku tidak pikir mereka akan tinggal di tempat seperti itu Bagaimana kamu tahu mereka yang baik, jika kamu tidak pernah bertemu mereka? Nah, mereka membangun kamu, bukan? Bagaimana aku mau ikut? Bagaimana kamu mungkin? Bagaimana aku bisa ikut aku? Tapi kamu harus berjanji untuk berhenti. Dan melakukan sesuatu yang kamu beritahu selama kami di sana. Oke, aku akan pergi bersiap. Kalian sudah siap? Lihat apa yang aku cari di garajan. Hatchit, haksol, beberapa alat lain. Mungkin akan datang di tempat ini. Bagus. Boleh aku bercakap denganmu sebentar? Apa itu? Aku ambil cari satu lagi. Dia 30-footer. Jadi? Jadi kita akan memiliki masalah kapasitas. Menurutkan semua orang akan kembali hidup. Tidak akan ada ruang untuk semua orang. Apa yang kamu mau katakan? Baiklah. Cuma berikan kamu kembali. Kira kamu harus tahu. Siapa ini? Ini Bree. Dia bisa membantu kami. Bagus. Kita akan butuh semua bantuan yang kita dapatkan. Aku seorang pelajar di sekolah di mana Crawford menyimpan suplanya. Aku tahu layan. Jadi apa yang kita tunggu? Ayo bergerak. Terus gue sendiri adalah Lee Pemberani. Dan juga Kenny. Tunggu sebentar. Kamu siap? Siap. Siap. Wah, tunggu sebentar. Kamu tidak mengambil dia dengan kami. Kamu tidak mendengar apa-apa yang saya katakan tentang tempat yang Crawford itu? Jika kamu mengambil dia ke sana dan mereka menemukan dia. Aku tidak mempunyai dia di rumah hanya Omi untuk melindungi dia. Ini hanya tidak berlaku. Untuk apa yang terlaku, Tentu saja. Aku juga tidak mengambil idea yang bagus. Dia akan datang. Masalahnya. Kamu mendengar dia. Mari kita pergi. Aku tidak menang. Tentu saja. Terima kasih, Ben. Ini sudah saja. Kita tempat di bawah selasai Crawford. Skol kuali lama harus di bawah kita. Jangan, orang-orang. Sekarang ini. Ingat pelan. Kita tinggalkan, kita tinggalkan, dan kita tinggal bersama-sama. Kita cari apa yang kita butuh, dan kita keluar sebelum ada orang tahu kita ada. Faham? Dan bagian itu tentang tinggi. Itu berdua untuk kamu. Dan maaf banget teman-teman kalau pauz di tengah jalan. Sebentar lagi kita akan memasuki di tempat Krover, semoga aja ga terlalu berbahaya dan kita semua bisa selamat. Tapi kalau kita semua selamat teman-teman, kapasitas kapalnya juga cuma sedikit. Siapa yang kita bisa bawa ya teman-teman? Yaudah lah kita akan pikirkan di next episode saja ya teman-teman. Thank you banget dan sampai jumpa teman-teman di next episode. Da-daa! Paus! sub indo by broth3rmax